Bismillahirrahmanirrahim Masih mentadaburi kitab ut-tawhid Dalam bab yang pertama ini Sampai pada ungkapan Mu'ad ibn Jabal Di mana beliau mengatakan Beliau naik di belakang Nabi SAW di atas Himar Kemudian Rasulullah berkata kepadaku Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu Apa hak Allah atas hambanya Dan apa hak hamba atas Allah SWT Maka aku menjawab Allah dan Rasulnya yang mengetahui Kemudian Rasul mengatakan Hak Allah atas hamba Yaitu hendaknya beribadah kepada Allah SWT semata Dan jangan menyarikatkan Allah dengan apapun juga Jangan berbuat kesyirikan dengan apapun juga Kepada Allah SWT Tidak mengazab orang yang tidak menyarikatkan Allah dengan sesuatu pun Kemudian Mu'ad mengatakan Ya Rasulullah, apakah aku kabarkan berita ini kepada manusia Maka Rasul mengatakan Jangan engkau kabarkan Nanti mereka akan bersandar dengan perkara ini Fafillah Dalam hadis tersebut Maka pelajaran yang bisa kita ambil Menunjukkan beberapa poin Yang pertama Tawalu'nya Nabi SAW Beliau berkendaraan himar Bukan kendaraan termewah saat itu Juga membonceng Sahabatnya Mu'ad bin Jabal di belakangnya Kemudian Pelajaran yang lainnya Ta'lim bitorikotisualualjawab Bagaimana Rasulullah mengajarkan sahabatnya Dengan torikotisualualjawab Dan beliau memanfaatkan setiap kondisi Walaupun dalam kondisi safar Berkendaraan Beliau memanfaatkan itu Untuk menyampaikan ilmu Tidak terbatas menyampaikan ilmu Di majlis ta'lim saja Kemudian Ikhwatifillah Pelajaran yang lain Man su'ila ammala ya'lam Barang siapa yang ditanya tentang sesuatu Dan tidak mengetahuinya Maka sepatasnya dia mengatakan Allahu'alam Allah yang mengetahuinya Kemudian juga Di sini Fa'idah terpenting Ma'rifat wa haqqillah al-ibad Mengetahui Hak Allah atas hamba Yang merupakan kewajiban hamba Yang harus ditunaikan Yaitu beribadah kepada Allah semata Dan menjauhi kesyirikan Hal ini menunjukkan wajibnya tauhid Bahkan kewajiban yang paling utama Dan Dalam hadis ini pun menunjukkan Orang yang tidak menjauhi kesyirikan Maka tidak dianggap ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun bentuknya dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis ini pun Kita menambil pelajaran Bahwasannya Keutamaan tauhid yang luar biasa Dimana tauhid berpegang kepada tauhid Menjauhi kesyirikan Ini tiket untuk seseorang Bisa masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala Itu syarat utama Seseorang Memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala Di sini pun Iqbati pilla Rahimaneur Rahimakmallah Disunahkan kita Bisharah Memberikan kabar gembira Kepada kaum muslimin Sebagaimana Rasulullah s.a.w. Memberikan kabar gembira Kepada mu'ad Bahwasannya Cara terbesar Untuk masuk surga Allah Jangan beribadah kepada selain Allah Beribadah kepada Allah semata Dan jangan memalingkannya Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka di sini pun Ikhwafillah Menunjukkan bagaimana Mu'amalah Seorang mu'allim Seorang pengajar Kepada muridnya Dan adab seorang murid Kepada mu'allim Kepada pengajarnya Semoga Memberikan manfaat bagi kita Wallahu'alam Kepada pengajar